Oke, halo semua. Kembali lagi bersama Jatin Toys. Pada video tanya-jawab kali ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Vimi Palm 2. Salah satunya adalah pertanyaan dari Agan Jeli. Pertanyaannya, Bang, macam mana mau download video 4K original ke telpon ya, Bang? Download dari apps video size jadi kecil dari yang asal. Oke, jadi akan kita jawab pertanyaan tersebut beserta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sering ditanyakan ke kita. Jadi, seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatin Toys. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara mengedit video 4K langsung di HP? Baik, sekarang kita akan langsung coba video dengan 4K ya. Kita langsung coba video. Ya, kita rekam 3 detik saja. Cukup. Kemudian selanjutnya kita lihat di galeri. Di sini bisa kita download terlebih dahulu ya, dengan klik seperti ini. Klik. Jadi di sini ada pemberitahuan bahwa Jadi kita tidak bisa mendownload untuk file 4K langsung ke HP ya. Jadi ada dua cara agar kita bisa langsung mendownload hasil video 4K ini di HP. Untuk cara yang pertama, pastinya kita harus melepas memori dari Vimipalm 2-nya. Kemudian kita langsung masukkan ke memori tempat memori HP ya. Jadi contohnya seperti ini, kita langsung masukkan. Dan kita masukkan memori yang sudah kita ambil dari Vimipalm 2-nya. Untuk cara yang kedua adalah kita menggunakan OTG micro USB seperti ini. Kita bisa langsung pasang memorinya di sini. Kemudian kita masukkan ke HP langsung ya, OTG-nya. Seperti ini. Akan tapi, dengan menggunakan OTG ini, tidak semua HP bisa. Jadi HP yang sudah mendukung OTG ini harus di-root terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah, Bang, kenapa memorinya error? Baik. Jadi untuk memori yang baru, biasanya kita butuh format terlebih dahulu ya. Jadi di sini biasanya warnanya merah, memory error. Jadi caranya kita klik di pojok kiri bawah ini. Kemudian kita tinggal klik yang ini. Kemudian kita tinggal klik format. Setelah itu OK. Kemudian setelah sukses di format, baru memori bisa digunakan dengan normal. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang sering ditanyakan adalah, mengapa Wi-Fi-nya tidak bisa connect. Baik, jadi kita atur terlebih dahulu. Kita slide ke bawah. Kemudian kita slide ke kanan. Di sini, di bagian Wi-Fi ini. Kemudian kita pilih 2,4 ya. Apabila masih 5,8, ini tidak akan muncul. Jadi kita pilih Wi-Fi 2,4 GHz. Setelah itu baru Wi-Fi-nya akan muncul ya. Jadi seperti ini, muncul. Kemudian baru kita koneksikan. Kemudian setelah Wi-Fi-nya terkoneksi, kita masuk ke aplikasinya, yaitu di Vimi Play ya. Kita klik Vimi Play. Selanjutnya kita pilih yang Vimi Pump 2. Jangan kita pilih Vimi Pump 1 ini. Karena apabila kita pilih Vimi Pump 1 ini, pastinya tetap tidak bisa connect ya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi kita harus memilih Vimi Pump 2 ini, baru bisa terkoneksi. Seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan keempat, apakah Vimi Pump ini bisa ngesung pada saat merekam? Langsung kita cek saja ya. Jadi yang pertama, sebelum merekam, kita klik dulu di sebelah baterai ini. Ada tanda arah. Kita klik sampai ada tanda tengah ya. Sehingga fungsinya, yang joystick ini fungsinya adalah zoom in, zoom out. Sekarang coba kita langsung rekam. Baik. Pada saat ini sudah merekam, coba kita zoom. Ya. Jadi untuk Vimi Pump 2 ini, bisa zoom in maupun zoom out pada saat merekam ya. Untuk pertanyaan kelima, yang sering juga ditanyakan ke kita adalah, bagaimana cara memilih resolusi video pada saat kita menggunakan aplikasinya di HP? Baik, kita coba ya. Di aplikasinya ini, di sebelah kiri ada 4K30 ini. Kita klik saja. Nah, di sini ada pemilihan resolusi ya. Jadi apabila kita pilih langsung di sini, tidak akan bisa ya. Jadi tidak akan bisa terpilih. Jadi kita langsung memilih di frame rate-nya. Jadi misalkan kita mau menggunakan Full HD 30 fps, kita langsung saja pilih di sini. Jadi otomatis dia langsung ke Full HD. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6, apakah suara beep saat start video itu bisa dimatikan? Karena merasa terganggu ya, ataupun kurang bagus. Jadi contohnya ini ya. Jadi pada saat setiap merekam, pasti ada bunyi beep. Ya, jadi seperti itu. Apakah beep itu bisa dimatikan? Dan untuk cara mematikannya, kita klik pojok kiri bawah. Kemudian kita slide ke kanan. Di sini ada beep ya. Apabila logo beep ini sudah ada garisnya, pastinya pada saat kita start video, suara beep itu sudah tidak akan muncul lagi. Selanjutnya pertanyaan ke-7, yang biasanya ditanyakan oleh para Moto Vlog ya. Jadi apakah Vimipump 2 ini bisa menyala langsung apabila kita langsung nyalakan, ataupun pada saat kita start itu langsung bisa otomatis menyala? Baik, jadi Vimipump ini bisa seperti itu ya caranya. Kita klik pojok kiri bawah ini. Kemudian kita slide ke kanan. Di sini ada boot video. Jadi boot video itu untuk defaultnya, ataupun awalnya pasti akan tercoret. Tapi apabila kita ingin pada saat menyalakan Vimipump 2 ini, otomatis langsung merekod. Jadi kita klik ini, sampai tanda garisnya itu hilang. Jadi kita contohkan ya sekarang ya. Kita matikan. Baik. Sekarang coba kita nyalakan. Ya, jadi. Ya, bisa dilihat. Ini langsung rekod ya. Selanjutnya pertanyaan ke-8, yang sering ditanyakan ke kita mengenai Vimipump 2 itu, bagaimana cara agar baterai Vimipump ini lebih awet? Jadi yang pertama, brightness dari LCD kita kecilkan ya. Jadi kita slide ke bawah, kemudian kita slide ke kanan. Di sini ada brightness. Kita set paling terkecil. Kemudian selanjutnya agar baterainya lebih awet, tentunya Wi-Fi-nya harus kita matikan. Jadi kita tidak perlu koneksikan ke HP. Kita langsung matikan saja Wi-Fi-nya, agar penggunaan baterainya juga menjadi lebih awet. Untuk yang ketiga, agar baterainya lebih awet, kita matikan screen-nya. Caranya kita klik di pojok kiri bawah, kemudian kita slide ke kanan. Di sini ada lock screen. Lock screen kita pilih yang 1 menit ya. Jadi pada saat kita rekam video 1 menit, kita contohkan sekarang ya. Saya contohkan video rekam 1 menit. Ini nanti sebentar lagi akan mati. Ya, jadi LCD-nya ini sudah mati ya. Tapi ini masih tetap merekod ya. Selanjutnya pertanyaan ke sembilan yang sering ditanyakan ke kita adalah apakah Vimipalm 2 ini bisa shooting secara mode portrait agar bisa kita gunakan untuk tiktokan? Jadi langsung kita coba. Dimana sekarang untuk modenya landscape ya. Sekarang kita akan coba mode portrait. Jadi tinggal arahkan seperti ini. Ya, jadi otomatis dia akan menjadi mode portrait. Jadi untuk Vimipalm 2 ini bisa kita jadikan untuk main tiktok ya. Dan tentunya hasilnya pasti juga stabil. Untuk pertanyaan terakhir yang paling sering ditanyakan ke kita mengenai Vimipalm 2 ini adalah bagaimana mengetahui baterainya full pada saat dicas. Jadi kita langsung coba cas ya. Ya. Pada saat ngecas pastinya ada LED hijau ini akan berkedip pelan ya. Jadi seperti ini. Jadi tandanya full adalah lampu hijau sudah tidak menyala lagi. Artinya lampu sudah mati, benar-benar mati dan tidak menyala. Itu tandanya sudah full ya. Jadi demikian video tahan jawab kita kali ini mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar Vimipalm 2. Jadi untuk agen-agan yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube ya. Jadi apabila kita sempat buatkan video, akan kita buatkan video beserta contoh dan caranya. Jadi nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax